Intro Tim gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Perhubungan Majulengka meninjau sejumlah jalur yang ada di Kabupaten Majulengka untuk mengecek kesiapan pengamanan lalu lintas kendaraan menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Tim yang dipimpin langsung oleh Kapol West Majulengka, AKBP Mariono, memantau langsung jalur Jalan K.I.H.J. Abdul Halim Majulengka dan jalur Cirebon Bandung tepatnya di area Kadipaten, Jatiwangi, Sumberjaya dan area Tol Cipali. Rombongan juga mengecek kesiapan yang akan dijadikan pos pengamanan dan pos pelayanan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Terdapat 5 pos pengamanan di wilayah Kabupaten Majulengka pada operasi Lilin Lodaya 2018 ini. Di antaranya pos PAM Alun-Alun Majulengka, pos PAM Kadipaten, pos PAM Sumberjaya dan pos PAM Jatiwangi. Sedangkan untuk pos pelayanan terdapat 2 pos, yakni di pos yang res area KM 166 dan res area KM 164 Tol Cipali. Pengecekan jalur ini dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas dan gangguan keamanan serta pertimbangan masyarakat. Dengan melibatkan KADISUB dan KASATPOPP yang kami ajak untuk melaksanakan survei di pos-pos pelayanan dan pos pengamanan nantinya. Kondisi tol dengan arteri kalau di dalam operasi Lilin kemungkinan yang lebih padat nanti di tol nanti. Nanti kami akan menggelar personil bersama dengan KADISUB dan KASATPOPP untuk kami melaksanakan pengaturan lalu lintas dan juga memelihara KM Dimas. Karena kita ketahui ini adalah operasi Lilin yang fokusnya adalah Natal dan Tahun Baru 2019. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Warus Bandit, Tribal.TV, Salam Terbata! Terima kasih telah menonton!